Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Nur Azmin dari ngatasulteng.com Baiklah pemirsa saat ini saya berada di Desa Alituku, Kejamatan Lori Utara, Kabupaten Poso. Saya akan memberitakan tentang pengobatan penyakit sistosomiasis atau keong yang ada di Desa Alituku ini. Baik pemirsa saat ini saya sudah bersama Kepala Desa Alituku, Kejamatan Lori Utara, Kabupaten Poso untuk memberitakan tentang pengobatan gratis secara masal penyakit sistosomiasis atau keong yang ada di Desa Alituku ini. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Apa tanggapan Bapak tentang pengobatan gratis penyakit sistosomiasis tersebut? Ya, terima kasih kesempatan yang pertama saya menyampaikan, pertama menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, Ini selalu setengah pemerintah dari Kabupaten Poso yang mana memprogramkan pemerantasan sistosomiasis yang ada di wilayah Kejamatan Lori Utara, Saudara, yang mana penyakit ini penyakit yang tidak ada di daerah lain, di Indonesia hanya ada di Kabupaten Poso dengan Kabupaten Sidi. Karena itu tentu, pertama kami sebagai masyarakat sangat menyambut dengan pembira dengan banyak program pemerantasan penyakit keong atau sistosomiasis. Untuk dalam hal ini, beberapa hari yang lalu kami, Desa Alituku, khususnya Desa Alituku, kami sudah melaksanakan pengobatan masyarakat. Dan saya sampaikan, pengobatan masyarakat ini dihadiri semula pisan masyarakat, sangat antusiat masyarakat untuk menyambut daripada program pemerintah ini. Tentunya, dalam pengobatan masyarakat ini ada beberapa orang yang tidak bisa makan obat. Yang pertama, anak-anak yang di bawah umur lima tahun, ibu hamil dan ibu misui. Tentu dalam khususnya di RQP ini, masyarakat Alituku, 99 persen semua sudah makan obat. Untuk kesempatan ini kami tidak sisiakan. Dampak daripada pengobatan masyarakat ini, yang pertama itu tentu berdampak positif bagi semua masyarakat yang ada di daerah keong. Contohnya saja saya sampaikan bahwa di samping penyakit sistos ada juga penyakit yang berkaitan dengan cacing. Kalau kita makan obat keong itu tentu akan mati semua. Itu adalah dampak positif yang pertama. Yang kedua, dampaknya itu setelah kita makan obat keong atau obat sistos ini, jangka waktu lima hari sudah ada DP reaksi. Kita sudah ada nafsu makan, badan tetap sehat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang positif berkaitan dengan makan obat keong ini. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya serangkan kepada pemerintah mewakili seluruh masyarakat yang ada di daerah seluruh buku. Saya ingin memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi seluruh setengah dalam hal ini. Bapak Gubernur dan Bupati Kuoso yang mana kemarin juga sudah ada pencanangan pengobatan masal. Karena ini tentu kami berharap tahun depan juga akan terjadi seperti ini. Karena ini programnya makan obat ini satu tahun satu kali. Saya serangkan kepada hari itu sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat apabila di kemudian hari ada masyarakat yang tidak mau mengikuti program ini atau tidak mau makan obat. Tentunya hari-hari ke depan dia terindikasi ada penyakit yang tentunya harus berurusan sendiri-sendiri. Karena ini kita sudah berusaha supaya masyarakat bisa makan obat. Contohnya saja saya, saya selaku kepala desa di sini tentu pada hari pertama pengobatan masal itu makan obat perdana itu saya yang melaksanakan. Saya makan pertama itu 4 biji, kemudian 4 jam kemudian saya makan lagi 4. Itu hari ini saya sudah mulai rasakan pada saya ini sudah mulai kembali fit. Itu hari-hari kemarin mungkin saya ada keon juga karena saya sering jalan-jalan di kemudian masyarakat, sawah itu saya juga mungkin ada positif dengan keon. Tapi hari ini saya sudah merasakan ada perasaan yang luar biasa, dampak positif daripada hasil makan obat. Nafsu makan saya ini sudah mulai bertambah, jadi itu yang saya sampaikan. Pemirsa itulah tadi tanggapan dari Kepala Desa, Desa Alicumbu, Jamatan Lore Utara, Kabupaten Poso mengenai tentang pengobatan gratis secara masal penyakit sistosomiasis atau keong. Bersama saya Nur Azmin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!